Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Bapak Dr. Arya Hadi Darmawan Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengamuan Masyarakat Terima kasih Bapak Dr. Arya telah hadir di Fema Voice Untuk individu, keluarga, dan masyarakat Jadi forum berbagi dari Fema untuk masyarakat kita Nah, Bapak Dr. Arya Darmawan sudah berkarir di IPB cukup lama Mungkin lebih dari 20-25 tahun Selama ini melakukan kegiatan riset Kemudian pengajaran Dan juga pengabdian masyarakat Nah, kalau boleh Bapak share sedikit Dari yang aktifitas yang dilakukan Bapak menyebutnya sebagai ahli Interesnya di bidang apa nih Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian Nama saya Arya Hadi Darmawan Secara pendidikan saya S1 dari IPB S2 dan S3 saya dari pendidikan di University of Göttingen, Jerman Kalau menggunakan pendidikan memang Dulu S1 Sarjana Pertanian, Sosek Kemudian S2 itu Integrated Tropical Forestry and Agricultural Sciences Kemudian S3 adalah Sosiology, Rural Sosiology Nah, kemudian di IPB kami membangun karir di bidang ekologi manusia dan ekologi politik Oke, baik Riset-riset saya tentang banyak tentang perubahan sosial dan perubahan livelihood Di kawasan yang mengalami perubahan landscape Jadi kami punya penelitian di Sumatera, di Kalimantan, kemudian sampai di NTT juga Kawasan-kawasan yang mengalami perubahan landscape akibat ekspansi perkebunan Di sana kemudian terjadi perubahan sistem nafkah, perubahan kelembagaan-kelembagaan Termasuk perubahan-perubahan resiliensi dan vulnerability dari masyarakat akibat perubahan tersebut Jadi itu saya kira sedikit background saya Ya, sangat kaya sekali ya ketelibatannya dengan masyarakat Nah, tentu kita sudah hampir dua bulan lebih dalam kondisi yang memprihatinkan Dan ini memiliki dampak yang luas Bukan hanya kepada yang mereka terpapar oleh COVID-19 Tapi juga masyarakat yang tidak terpapar Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi masyarakat kita nih? Baik di perdesaan maupun di perkotaan ya Apa problem yang dihadapi dengan kondisi pandemi ini? Dan apa saja sebetulnya tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi ini? Ya, terima kasih Pak Dekan Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini Merupakan pandemi yang sifatnya global Jadi artinya 180 negara yang ada di dunia ini semua terpapar Dan semuanya terkena kasus COVID-19 Sehingga hari ini semua negara melakukan dengan variasi yang berbeda-beda Tapi mirip-mirip lockdown lah begitu Kalau di Indonesia namanya PSBB Nah, dengan pendekatan ini Otomatis semua perekonomian juga berhenti Karena pabrik, kemudian mal, perdagangan, dan semuanya Dihentikan karena semua penduduk harus pergi berlindung ke rumah masing-masing Sehingga apa yang terjadi Pengangguran meningkat Jadi artinya sekarang dunia sebetulnya menghadapi situasi mirip-mirip Great Depression pada tahun 30-an 30-an ya Waktu dunia mengalami krisis ekonomi yang dampaknya global Nah, sebetulnya krisis ekonomi yang sekarang terjadi di Indonesia Terjadi pula di semua negara Jadi ada kesamaan ya Pak ya Sama Pak, jadi sama Jadi artinya Kalau negara kita ini pun bangkit sendirian Bisa dipastikan sulit juga bertumbuh Karena pasar-pasar di tingkat internasional hari ini semuanya sedang tutup Saya selalu melakukan analisis dengan analogi pertanian Misalnya ini Coklat kita ini Kalau coklat kita dari Sulawesi Tengah dan Aceh Itu kita sekarang bergerak mengekspor Kita ekspor kemana? Kalau ekspor kita, tujuan kita di Belgia dan Swiss Karena industri coklat adanya di dua negara itu di Eropa Sekarang Swiss dan Belgia juga sedang lockdown Jadi artinya kita tidak bisa bangkit sendirian Jadi sekarang ini situasinya sangat berat Karena kalau ekonomi mau bangkit, bangkit harus bersama-sama Nah kemudian bagaimana tadi ditanyakan kondisi masyarakat Kondisi masyarakat tentu berbeda-beda Sangat tergantung pada basis livelihood yang dipunyai oleh setiap rumah tangga Hempasan paling berat adalah rumah tangga yang basis livelihoodnya itu di sektor industri dan jasa perdagangan Yang sekarang di lockdown terutama di kota-kota Di pertanian itu sedikit tidak begitu terkena Karena di pedesaan umumnya Itu masyarakat tidak begitu terkait rat dengan masalah perusahaan dan sebagainya Walaupun pertanian yang sifatnya ada di pedesaan di Jawa misalnya Pertanian padi dan sebagainya itu tidak begitu terkena Karena pertanian pagi misalnya pak Itu kan masarnya nanti ada bulok yang menampung Jadi tidak ada masalah Jadi kalau di pedesaan rasanya dampak COVID-19 ini tidak begitu keras Walaupun pasti ada dampaknya Terutama pertanian-pertanian yang sifatnya pergi ke pasar-pasar di kota Yang pasar mal Dan malnya ini sekarang super market dan sebagainya Mengalami penurunan trustee misalnya pasar hortikultura Misalnya sayur-mayur kemudian buah-buahan Jadi kalau di pedesaan saya kira tidak begitu terdampak Tapi walaupun memang ada dampaknya Yang sangat terasa adalah masyarakat perkotaan PHK di mana-mana kita sangat rasakan Dan yang paling terasa itu adalah sektor informal di perkotaan Karena Sektor informal ya? Sektor informal pak Kenapa itu pak? Ya karena mereka kan biasanya berada di Begini Sektor informal perkotaan itu biasanya adanya di dekat perkantoran-perkantoran di Jakarta Oke ya Nah perkantoran-perkantoran di Jakarta itu sekarang kan tutup Karena semua pegawainya harus dilipurkan Dan tidak ada pasar Bahkan di sekitar kampus IPB Pak Baranang Siang itu Sekarang karena mahasiswa IPB pada pulang kampung Akhirnya semua yang jualan itu seperti mie ayam, bakso, kemudian nasi Konsumennya hilang lah ya? Hilang, pasarnya hilang Jadi artinya ini menjadi hantaman yang sangat berat pada sektor informal Itu sebabnya kemudian pemerintah mengucurkan BLT dan Bansos Utamanya pada segmen mereka yang bergerak di sektor informal ini Kalau PNS dan pegawai swasta saya kira tidak terlalu terdampak Karena mereka punya saving dan sebagainya Yang paling vulnerable sebetulnya adalah masyarakat golongan bawah Yang biasanya ada di sektor informal dan UKM Dan boleh dikatakan 75% dari tenaga kerja kita itu Bekerja di sektor UKM dan sektor informal Jadi besar ini Karena pendapatannya sehari-hari ya Mereka harus keluar rumah Jadi artinya mereka tidak bisa 1-2 hari ditutup Itu sudah membuat mereka sangat berlindungan Saya kira itu, Pak Jadi artinya begini Ada namanya angka indeks resiliensi Jadi indeks resiliensi mereka yang mungkin yang paling rawan ya Jadi kalau Paling rentan ya Itu dari vulnerability mereka paling rentan Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya Cara mengatasinya memang tadi Kalau secara negara menggelontorkan Bansos dan PLT Tetapi kan negara juga punya Apa namanya Mempunyai kapasitas yang terbatas Tidak mungkin satu tahun penuh kita akan menggelontorkan PLT Karena kalau itu terjadi maka anggaran kita bleeding Maka itu saya bagaimanapun juga menyarankan Jadi begini Pak Ada tiga masyap mendekati COVID-19 ini Pertama itu adalah masyap liberal Model Sweden yang kita sebut sebagai Heart in unity Artinya orang dibebaskan Secara rasional mereka paham Bagaimana bersikap terhadap COVID-19 yang sangat berbahaya Sehingga bisnis-bisnis di Sweden tidak tertutup Jadi bisnis kecil itu jalan terus Kemudian masa kedua adalah masa Wuhan Yang di lockdown karena menggunakan sistem yang komunistik Itu hanya Cina mungkin yang bisa melakukan itu 59 juta orang di Provinsi Hubei itu waktu itu di lockdown Dan semua orang diberi makan Dan dijamin konsumsinya oleh negara Nah itu pasti ratusan triliun untuk membuat orang Iya betul Dan itu tidak mungkin dilakukan di kita ya Tidak mungkin Indonesia tidak mungkin Karena satu kita tidak punya uang terlalu banyak Kedua kita bukan sistem komunis ya Di mana kita ini sistem ekonomi pasar Jadi kita paling yang berada di tengah-tengah ya PSBB itu Nah PSBB itu juga punya masa Di mana waktu yang kita juga tidak bisa terlalu panjang Karena kalau terlalu panjang Keuangan negara pasti akan bleeding Dan kita akan kesulitan di masa depan untuk pembangunan Jadi PSBB ini harus kita buka pelan-pelan Kita the new normal New normal itu artinya Kita tetap kewaspadaan COVID-19 Artinya pakai masker, cuci tangan Pakai hand sanitizer Kemudian baju segera dicuci Ketika kita pulang dari kantor Atau dari tempat kerja Kemudian selalu menjaga jarak Tidak berkerumun Tetapi bisnis mulai dibuka Karena kalau tidak dibuka Tadi saya katakan Sektor informal ini sudah mengerang-gerang kesakitan Jadi Kita sekarang ini dibuat dua pilihan yang sulit Mau mati karena COVID-19 Atau mau mati karena kita tidak punya pendapatan Nah ini sebuah pilihan yang sangat sulit Jadi sekarang adalah kita Memang waktu itu saya menyarankan juga Ke pemerintah Kita buka Tetapi kita dengan kewaspadaan yang sangat ketat Artinya Apa namanya Protab tentang kesehatan itu Kita jalankan ketat Karena kalau tidak Maka yang paling kena adalah Sektor informal Pak Sektor informal UKM Dan termasuk petani yang mensuplai Sayur-mayur untuk kota Itu pasti akan mati Nah jadi ini Termasuk nelayan ya Nelayan yang ikannya juga kita supply ke kota Untuk Terganggu juga ya Terganggu Pak Terganggu Sangat terganggu Jadi artinya Kalau kita terlalu lama Tutup semua toko Tutup semua mal Tutup semua tempat jajanan Tutup semua perdagangan Maka yang terhempas itu Paling kena adalah para buruk Pekerja dan perdagangan kecil Itu yang pasti terkena Dan itu sangat menyedihkan Kalau itu sampai terkena Jadi Kita harus waspada tetap Tetapi ekonomi harus segera dibuka Karena Kalau tidak Tadi Perekonomian skala kecil Akan mengerita sekali Ya Baik Kalau kita lihat kan begini Ada pemerintah pusat Kemudian di daerah ya Nah tentu Daerah juga ini punya peranan yang penting Nah kira-kira apa ya Peran pemerintah daerah Yang bisa melengkapi Peran dari Pemerintah pusat Yang tentu pemerintah pusat ini kan Ada berbagai keterbatasan Jadi pemerintah pusat Biasanya skenario-skenario Ekonomi makro yang dilakukan Baik pendekatan fiskal Maupun pendekatan moneter Ya Artinya Ini sekarang akan dipelontorkan Barangkali kredit baru Kemudian seterusnya Kemudian Fiskal Itu mungkin Anggaran Di Apa tadi Misalnya BLT Bahan sos Bahan pres Dan sebagainya Nah pemerintah daerah itu sebetulnya Kalau saya yang paling Paling Lihat itu adalah Sisi paling strategis adalah Mengedukasi rumah tangga Oke Edukasi Family Pada basis-basis Komunitas Dia harus hadir Dan bagaimana mengedukasi itu Sekarang ini kan Masyarakat Seolah-olah Hanya mencari sendiri Dari WA Dari Medsos Dan itu kadang-kadang Banyak Hoax Dan seterusnya Jadi Jadi mestinya negara Dalam arti Pemerintah daerah Hadir untuk Mengedukasi Satuan-satuan terkecil ini Di tingkat masyarakat RT, RW Dan seterusnya Nah itu yang saya lihat Belum Mereka masih sibuk Dengan bantuan sosial Menggelontorkan sembako Dan sebagainya Itu penting Tetapi Edukasi Itu penting Karena Kalau tidak ada edukasi Mereka pasti juga Ini Pasar-pasar tradisional Itu banyak sekali orang Jual-beli Tanpa masker Kemudian berkerumun Dan sebagainya Dan saya kira Itu peran Pemda Sangat penting Di sana Karena kerumunan Itu berbahaya sekali Pada Transmisi COVID-19 Nah Bagaimana nih Pak Kan ada kesan Sebagian masyarakat Tidak disiplin ya Di dalam Mematuhi anjuran Apa Pemerintah Nah ini Apakah Memang karakter Masyarakat kita Yang tidak mau mendengar Atau mereka Tidak merasakan Dampak langsung Sehingga merasa aman Begitu Begini Pak Kalau dalam ilmu kami Itu ada namanya Kita itu habitus Jadi habits itu Habits atau kebiasaan itu Dibentuk oleh Sebuah Aturan Oke Jadi Jangankan Di bidang Ketertiban Mentaati Prosedur Tetap Kesehatan COVID-nya Dalam hal Berlalu lintas saja Bapak bisa lihat Bahwa undang-undang Lalu lintas kita itu Sudah puluhan tahun Tapi apakah Masyarakat kita itu Sudah berlalu lintas Dengan tertib Dan sempurna Habitnya sesuai dengan Standar Berhelem saja Kadang-kadang Hanya yang di depan Yang di belakang Tidak berhelem Betul Lampu merah Sering diterjam Kemudian Yang paling sering kita lihat Adalah motor yang Melawan arus Misalnya Betul Artinya apa Artinya Habitus Menurut teorinya Habitus itu Ternyata Sulit sekali terbentuk Di masyarakat kita Walaupun Sudah puluhan tahun Suatu peraturan itu Ditetapkan Nah apalagi PSBB yang baru Dua bulan Baru dua bulan Jadi artinya Pasti Kemudian orang juga Masih bingung Apalagi Tidak ada edukasi Tidak ada Penegakan hukum Dan memang Serba repot juga Ditegakkan hukum Nanti ada Siakwasangka Misalnya Orang tidak boleh Sholat berjamaah Nanti disiakwasangkakan Wah ini Anti Terhadap agama Misalnya Padahal sebetulnya Bukan itu Apa esensinya Jadi ini Apa namanya Yang terjadi Dalam masyarakat itu Sedang kebingungan Sebetulnya Sedang kebingungan Mencari bentuk Nah Dan Yang kedua Memang kultur kita ini Kultur suka membangkang Jadi Laluintas saja Juga masih Suka membangkang Apalagi PSBB Nah sebetulnya Begini Kalau Yang membangkang itu Adalah masyarakat kecil Karena keterpaksaan Hidup Dia harus pergi ke Pasar untuk jualan Ini jualan itu Mungkin bisa dipahami Nah yang kemarin Terjadi itu kan Masyarakat golongan Menengah atas Ikut-ikutan berkurumun Misalnya Bapak Lihat Di bandara Artinya Artinya kan Ini apa namanya Sebuah Pelanggaran Terhadap ketertiban Dan aturan Yang Sebetulnya Dia tahu Tapi kemudian Diterapas Kalau Masyarakat kecil Kita boleh Faham Karena dia Terpaksa Cari makan Tapi kalau Masyarakat Kelas menengah Apalagi Lulusan Universitas Saya kira Sulit Kita terima Mereka bisa Melakukan Pelanggaran Itu ya Oke Karena mereka Pasti Menendukasi Satu lagi Ada Satu Apa namanya Peran juga Yang sangat penting Di Perdesaan Maupun di Masyarakat Itu adalah Tokoh Nah apa nih Sebaiknya yang Harus mereka lakukan Ya Jadi tokoh ini Harus menjadi Teladan Saya kira Orang Indonesia Itu bagaimanapun Juga masih Melihat Keteladanan Terutama di Desa Jadi saya kira Mereka harus Bisa memberikan Teladan Saya kira Tokoh-tokoh Yang Tokoh-tokoh Keagamaan Sebagian Sebagian besar Sudah memberikan Contoh yang baik Terutama Saya Sangat Misalnya Respek Kepada Majelis Ulama Indonesia Yang Sangat Apa namanya Gigi Menyiarkan Bahwa kita Harus Waspada Kemudian Sampai sholat It saja Kemarin Kita semua Sholat It di rumah Misalnya Itu adalah Sebuah Apa namanya Pendekatan Yang luar biasa Dilakukan oleh Para ulama kita Nah jadi Keteladan itu Penting Walaupun kita Masih lihat juga Di sana-sini Masih ada Apa namanya Kekurangan Bolehlah Itu Kasus Saya kira Tapi Saya melihat 80% Keteladanan Masyarakat Apa namanya Meneladani Tokoh Di masyarakat itu Masih bekerja Terutama Di pedesaan Baik Jadi kita melihat bahwa Semua pihak ini punya peranan penting ya Dalam memwujudkan ini Nah mungkin terakhir nih Pesan Bapak sebagai ahli Sosiologi Kepada masyarakat Apa yang paling penting Yang harus dilakukan oleh masyarakat Terutama masyarakat bawah Ya Saya kira begini Yang paling penting itu Sekarang adalah Gerakan Satu Satu Nafas Satu Satu Rampak Karena COVID-19 ini Tak kasat mata Jadi bendanya itu Tidak kelihatan Bisa jadi Dia nempel di Celana kita Dia nempel Di tubuh kita Kalau kita tidak Rampak Ompak Maka Kita akan Bisa mencelakai Artinya Berbahaya kita Kalau sembrono Yang Celaka bisa jadi Bukan kita Tetapi Orang Orang lain Jadi Saya mengimbau Kepada Kita semua Mari kita ikuti Apa namanya Saran dari pemerintah Tentu pemerintah Membuat keputusan itu Sudah Merumuskan bersama Para ahli Para profesor Para Ulama Para tokoh agama Para Para ahli Kesehatan Dokter dan sebagainya Artinya yang Dilakukan oleh pemerintah Bukan Salah-salahan Jadi sekarang Mari kita lakukan Bersama-sama Kita berdamai Dengan COVID Bukan berarti Kita mencium-cium COVID Bukan Tapi Dalam Konsep ekologi manusia Itu ada namanya Koeksistensi Jadi kita hidup Berdampingan Tidak 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 Mendekat-dekat Tetapi Kita yakini bahwa COVID-19 itu ada di sekitar kita Dan kemudian kita berperilaku aman Terhadap Apa namanya Serangan COVID-19 Itu yang kita sebut Kita berdamai Koeksistensi Dan Kita selalu waspada dengan Perotap kesehatan COVID-19 Ya Baik Terima kasih Bapak Dokter Arya Saya pikir ini penting sekali Bagaimana Setiap stakeholder Memegang peranannya masing-masing Melaksanakan perannya masing-masing Dan dengan seperti itu Insya Allah Kita bisa mengalahkan ya Bisa terhindar dari pandemi ini Jadi Bukan hanya Pemerintah pusat Pemerintah daerah Tokoh Tapi juga yang sangat penting itu Warga Atau masyarakat itu sendiri Alhamdulillah Diskusi kita sangat Intens ya Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya lagi Bapak Dokter Arya Hadidarmawan Saya ucapkan terima kasih Atas kehadirannya Dan sharingnya pada forum ini Mudah-mudahan ini jadi amal bakti kita untuk masyarakat Insya Allah kita akan Sharingkan kepada masyarakat Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam